Kami memilih Mas Ganjar itu ya bareng-bareng Pak Jokowi. Pertemuan pertama kami membicarakan itu 31 Desember 2021. Nah disini memang sangat mengejutkan sekali ya ketika manuver dari Presiden Jokowi Dodo yaitu seolah-olah mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden para Pilpres 2024 mendatang. Nah tetapi uniknya disini yaitu bahkan Presiden Jokowi Dodo menginginkan yaitu tim-tim yang dulu memenangkan Pak Jokowi sebagai presiden disini. Malah yaitu diminta Jokowi untuk memenangkan Ganjar Pranowo yaitu untuk bergabung menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Nah disini menurut saya sangat diluar dugaan ya. Nah jadi menurut saya kalau dilihat dari sini ya jelas lah Presiden Jokowi Dodo itu jelas mendukung Ganjar Pranowo. Sampai sekarang ini menurut saya karena juga belum ada konfirmasi belum ada apapun disitu. Bahkan disini Andi Wijayanto cerita awal mula gabung TPN Ganjar karena diminta Jokowi. Jadi disini menurut saya jelas lah disitu Presiden Jokowi Dodo memang sudah menginginkan Ganjar Pranowo menjadi presiden untuk meneruskan program-program kinerjanya. Program-program yang telah digagasnya karena pengalaman Ganjar Pranowo sudah seabrek. Dan bahkan yang dulu ketika Pak Mahfud MD diminta untuk menjadi wakil dari Presiden pada Pilpres 2024 dan akhirnya ada gendala dan diganti oleh Kiai Haji Maruf Amin. Disitu juga menurut saya itu adalah rekomendasi dari Presiden Jokowi Dodo. Karena kegagalan Pak Mahfud MD pada Pilpres 2019 yang lalu gagal menjadi pendamping Presiden Jokowi Dodo. Dan akhirnya disini sudah klop lah akhirnya saat ini dipasangkan juga yaitu mendampingi Ganjar Pranowo. Artinya apa yang belum terselesaikan pada 2019 yang lalu akhirnya disini juga sudah ditunaikan yaitu Pak Mahfud MD menjadi wakil dari Ganjar Pranowo. Nah jadi disini fix lah yaitu Presiden Jokowi Dodo masih mendukung Ganjar Pranowo dengan dinamika perpolitikan yang bla 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 bla. Ya memang disini Presiden Jokowi Dodo tidak ingin lah cawe-cawe untuk menangkan Ganjar Pranowo ini terlalu kentara. Kalau menurut saya seperti itu bayangkan setelah Gibran maju untuk menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto kita lihat kebelakang dinamika perpolitikan seperti itu. Dan bahkan juga ada survei yang menyebut dari karta politika gara-gara di cawapreskannya Gibran Raka Bumi Raka mendampingi Pak Prabowo Subianto dengan keputusan MK. Dan bahkan juga melanggar kode etik berat. Disitu elektabilitasnya bukannya naik justru merosot. Dan sampai saat ini juga demo-demo berbunculan. Politik dinasti dan lain sebagainya. Nah bayangkan disini menurut saya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo menurut saya untuk menaikkan elektabilitas dari Ganjar Pranowo. Kalau menurut saya pribadi bukan malah mendowngrade elektabilitas melainkan malah menaikkan. Gara-gara Presiden Jokowi Dodo seolah-olah tidak mendukung Ganjar Pranowo atau bermanuver 180 derajat mendukung Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat pada waktu lalu itu semuanya pasti persepsi sama. Yaitu Presiden Jokowi Dodo mendukung Ganjar Pranowo. Dilihat dari bahasa tubuhnya menurut saya sudah jelas lah itu dukungan kepada Ganjar Pranowo. Bahkan juga seringkali Ganjar Pranowo diundang ke istana dan lain sebagainya. Nah disini ada pengakuan dari Andi Wijayanto terkait saat ini mendukung Ganjar Pranowo. Seperti ini. Kami memilih Mas Ganjar itu ya bareng-bareng Pak Jokowi. Oke. Pertemuan pertama kami membicarakan itu 31 Desember 2021. Nah jadi disini Ganjar Pranowo itu sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum Pilpres 2024 oleh Presiden Jokowi Dodo. Bayangkan. Jadi disini memang skenario-nya sangat keren sekali. Jauh-jauh hari pada Desember 2021 bahkan Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia bahkan juga sudah mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Disini bahkan juga dikomentari oleh bungkus tukang. Yang berkhianat itu siapa kira-kira kami yang dulu pasang badan untuk Jokowi dua periode membantu memenangkan dua kali Pilpres tidak memilih Prabroro. Dan sekarang kami akan tetap konsisten tidak memilih Prabroro. Dan kami dibilang pengkhianat logikanya yang telah berkhianat siapa. Ya kalau kita sih konsisten. Yaitu pada Pilpres 2014 dan 2019 saya mendukung Jokowi karena tidak ingin Pak Prabowo berkuasa. Kurang lebih seperti itulah. Tetapi saat ini melihat perpolitikan seolah-olah ya tanda kutip seolah-olah Pak Jokowi saat ini mendukung Prabowo Subianto. Tetapi menurut saya apa yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo menurut saya tidak mendukung Pak Prabowo. Apalagi manuver dari Presiden Jokowi Dodo seolah-olah mendukung Pak Prabowo Subianto. Di sini malah mengerus elektabilitas dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran sendiri. Bayangkan di situ bahkan di media sosial Twitter dan media-media lainnya bahkan semua menyebut politik dinastilah putusan MK yang bermasalah dan lain sebagainya. Jadi di sini menurut saya bukannya menaikkan elektabilitas dari kedua calon tersebut Gibran dan Pak Prabowo Subianto. Tetapi malah seiring waktu mengerus elektabilitas dari kedua calon tersebut. Tetapi di satu sisi elektabilitas dari Ganjar Prano dan Pak Mahfud MD justru naik. Ini masih belum debat Capres dan Capres loh. Kalau misalkan sudah debat Capres dan Capres kita lihat besok ya. Nah di sini terlihat juga yaitu orang yang puas kinerja Jokowi cenderung pilih Ganjar Pranowo. Di sini orang yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi Dodo cenderung memilih bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research MSSMRC Saiful Mujani. Sikap positif terhadap Pak Jokowi itu punya efek positif terhadap calon tertentu dan sebaliknya. Sikap negatif sama Pak Jokowi juga punya negatif pada calon tertentu. Ujar Saiful dalam acara Talk Politik with Reinal bertajuk Ganjar vs Prabowo ketat siapa terkuat. Di sini bahkan juga orang yang puas dengan kinerja Jokowi cenderung pilih Ganjar Pranowo. Dan bahkan di sini juga yaitu pergerakan Presiden Jokowi Dodo bantu menangkan Ganjar Pranowo diungkap anggota TPN Andi Wijayanto. Jadi di sini secara jelas ya di sini menurut saya Presiden Jokowi Dodo masih mendukung Ganjar Pranowo ya. Apalagi juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari yaitu pada Desember 2021 bayangkan. Jadi di sini semuanya strategi, skenario-nya sudah dipersiapkan oleh Presiden Jokowi Dodo untuk menangkan Ganjar. Karena semakin hari juga elektabilitas Ganjar dan Pangfut MD semakin naik. Dan justru dari survei karta politika pada waktu lalu yaitu efek Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo justru menurunkan elektabilitasnya. Ya ini fakta yang sangat menarik sekali. Di sini sikap politik Presiden Jokowi yang berpaling dari BDIP masih menyisakan teka-teki bagi publik. Jokowi beberapa kali melempar sinyal memberi dukungan untuk Ganjar Pranowo dengan pernyataan pilih pemimpin rambut putih dan lain sebagainya. Pada beberapa kesempatan Jokowi juga mengajak langsung Ganjar Pranowo berlusukan ke masyarakat. Pada akhirnya Jokowi merestui putra sulungnya. Gibran Rekau Miraka menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Kelompok relawan Jokowi pun satu persatu merapat ke kubu Prabowo Gibran. Ya seperti itulah. Jadi apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang semua saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Terima kasih telah menonton!